Ini dia fungsi shock belakang tabung di Honda PCX Facelift 2025 Selamat datang di Pertama X7.com channel, salam maksimanya Jadi secara mengejutkan ya Honda PCX 125 Facelift 2025 di Eropa itu pertama kali nih Menggunakan suspensi belakang dengan tabung seperti ini Padahal kompetitor utamanya yaitu Yamaha N-Max 125 Facelift Tidak facelift sih, ini V3 di Eropa sana Dia suspensi belakangnya tidak menggunakan tabung sama sekali ya Dan kira-kira apa nih tujuan Honda menggunakan suspensi belakang tabung untuk Honda PCX 125 Eropa Padahal sebelumnya tidak ada tuh untuk tabungnya ya Hari ini seperti di Yamaha N-Max tanpa tabung untuk suspensi belakang Dan ayo kita bedah suspensi dari Honda PCX 125 Facelift 2025 Yang pertama, suspensi depan teleskopik Setauku mereknya Showa ya, merek Honda sendiri milik Honda Jepang ya Showa itu, ukuran shocknya ini mantap nih, besar ya di 31mm Suspensi teleskopik normal Sedangkan untuk suspensi belakangnya menggunakan namanya adalah swing unit Menggunakan mesin dan swing arm Serta pegas belakang ganda Oke, saya lewati dulu untuk Yamaha N-Max dan Seperti ini ya, tampilan suspensi belakang dari Honda PCX Facelift 2025 Yang menjadi pertanyaan, yang pertama, ini mereknya apa? Apakah merek Honda sendiri, yaitu Showa juga Seperti di Honda EDV 160 Atau setelah melihat tabungnya ini, ada yang curiga Bahwasannya untuk suspensi belakang dari Honda PCX 125 Facelift 2025 Adalah menggunakan merek dari Astra Kayaba Lalu Indonesia, Kayaba sendiri atau KYB ya, merek asal Jepang, Pak D Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar ya Ini suspensinya merek apa gitu kan? Kayaba kah? Atau Showa juga? Dan fungsi dari adanya tabung di shock belakang Honda PCX 125 Eropa Menurut Honda Eropa adalah Supaya handlingnya lincah Adanya tabung atau reservoir di suspensi belakang ini Ternyata bukan pajangan ya Ada fungsinya, ini bukan terus cuma biar petampilan keren Selain itu, ini ada jalurnya gitu kan Fungsinya adalah agar handling dan juga rasa berkendaranya itu mulus Di jalanan kota yang kasar Jadi mungkin bisa dibilang akan lebih nyaman menggunakan suspensi belakang dengan tabung seperti ini ya Untuk Honda PCX 125 Dan pertanyaan terakhir adalah Kira-kira Honda PCX 160 facelift 2025 Apakah juga akan menggunakan suspensi belakang tabung seperti ini ya Biar semakin bisa kompetitif bersaing dengan Yamaha N-Max Neo maupun Yamaha N-Max Turbo Kita tunggu saja launchingnya di Indonesia Pada intinya Pada intinya Eropa ini mengejutkan ya Honda PCX 125 nya malah pakai suspensi belakang tabung Padahal rival utamanya Yaitu Yamaha N-Max Itu tidak ada tabungnya Suspensi belakangnya Jadi kesimpulannya Selain tampilan jadi keren Suspensi belakang tabung ini juga bertujuan Supaya berkendara nyaman Dan di Eropa sendiri ada dua versi ya Ada yang versi DX Atau Deluxe mungkin ya Itu menggunakan suspensi belakang tabung Tapi yang versi standar ini PCX 125 facelift 2025 standar Itu tanpa tabung Seperti halnya Yamaha N-Max P3 di Eropa Oke Itu dia Cerita singkat kali ini Semoga bermanfaat Siapa tahu ada penjara yang sudah tidak sabar nih Mau beli Honda PCX 160 facelift 2025 Kita tunggu saja Kejutan dari Astra Honda Motor Semoga dalam waktu dekat Ada launching Dan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Saatnya salam Maksimanya Ini kira-kira Ayo Kayaba atau Showa ini Kalau tetap pakai mereknya Honda Ya Showa ya Harusnya Tapi ya Suka-suka Honda kan Yang bikin mereka Mau pakai Showa kek Mau kayaba kek Bebas Kita konsumen cuma Nonton saja Kalau tidak suka Bisa ganti Ohlins Ganti YSS Boleh Ganti RCB Boleh Ganti Nitron Boleh Pokoknya bebas Suspensi ini Bisa dimodip Gampang Kalau banyak orang Nitron Ohlins Provider Banyak B gospel Si Si Tengah Tengah Banyak